Halo, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai troubleshooting crash-nya aplikasi CleanMyMac pada Macintosh versi Monterey. Ini seperti bisa teman-teman lihat, saya menggunakan Macintosh versi Monterey atau versi terbaru yang saya install beberapa waktu yang lalu. Trouble ini terjadi ketika saya membuka aplikasi CleanMyMac, kemudian melakukan scan. Saya klik tombol scan, aplikasinya langsung tertutup dan muncul error log seperti ini. Ini teman-teman bisa lihat ya cukup panjang error lognya yang muncul di sini, sampai bawah. Kemudian saya reopen CleanMyMac application-nya. Sekarang saya akan mencoba melakukan hal lain, yaitu meng-uninstall aplikasi. Apakah trouble-nya juga akan muncul ya, kita coba lihat bersama-sama. Saya coba pilih aplikasi VLC, kemudian saya uninstall. Ya, ternyata sama ya, tertutup, error lagi. Nah, ternyata untuk troubleshooting-nya itu cukup mudah ya. Teman-teman perlu cukup membuka preferences pada aplikasi CleanMyMac. Kemudian pada tab General, di bagian paling atas ada pilihan Sounds. Play Sounds for Main CleanMyMac Action. Ini cukup di-uncheck atau jangan dicentang ya. Kemudian ditutup, kemudian kita coba scan. Nah, ternyata sekarang tidak tertutup ya. Kita lihat sampai proses scan-nya selesai, apakah benar-benar lancar. Oke, nah ternyata sampai selesai lancar ya, tidak tertutup. Kemudian saya coba melakukan aksi untuk membersihkan sistem chunk. Kita coba lihat. Kita run. Apakah akan error. Ya, kita tunggu. Ya, ternyata bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi ini cukup merepotkan di awal ya. Kalau tidak, kita tidak tahu apa sebabnya. Ternyata penyebabnya sangat simpel ya. Sekali lagi teman-teman hanya perlu membuka preferences pada aplikasi CleanMyMac. Kemudian di tab General, pilih pilihan yang paling atas ini. Play Sounds for Main CleanMyMac Action. Ini jangan dicentang atau uncheck ya. Lalu tutup pilihannya dan ya sekarang CleanMyMac seharusnya sudah berjalan dengan normal. Oke, demikian tips dari saya. Terima kasih sudah menyimak.